Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau terus berupaya agar pekerja lokal terserap secara maksimal. Langkah-langkah yang telah dilakukan adalah dengan memberi kesempatan pada calon pekerja untuk mendapatkan pelatihan. Kepala Disnaker Trans Julkifli Ashari menyatakan serapan tenaga kerja lokal sudah lebih dari 80 persen. Sebagian lain belum terserap karena masih minim keterampilan. Beberapa upaya telah dilakukan termasuk mengirim calon tenaga kerja ini untuk mengikuti pelatihan di luar daerah. Terima kasih. Kita sudah melatih anak-anak putra daerah untuk bisa diserap bentuk terhadap skill mereka. Nah kita sudah, kemarin kita sudah mengirim beberapa putra daerah di PLK di Balikpapan. Karena untuk yang dibutuhkan, sepertinya mereka mekanikal, banyak lagi. Semua yang dibutuhkan perusahaan, kita coba untuk terus tingkatkan kemampuan putra-putra daerah. Hingga di tahun 2024 ini, apakah semuanya itu tercukupi untuk tenaga lokal kita? Kita berjalan terus untuk mengupgrade tenaga kerja lokal. Disnaker Trans juga berharap pekerja yang belum memiliki kemampuan dan belum mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan agar meningkatkan kemampuan secara mandiri. Ini dimaksudkan agar penyerapan tenaga kerja lokal bisa lebih maksimal. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.